Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Nointing. Selamat mendengarkan. Mari berikan salam jarak jauh Bapak Ibu Saudara, selamat datang, selamat beribadah di gereja kita Bethany Fresh Nointing. Senang berjumpa Bapak Ibu Saudara, semua bersuka cita. Mari satukan hati kita berdoa, kami mengucap syukur buat anugerah tak terkira yang terus bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami boleh ada untuk memuji menyembah engkau. Kami siap menyembah Tuhan dan kami mulai kami tabiskan ibadah kami yang luar biasa sepanjang pagi hari ini. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan kami yang hebat, hidup besar berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tabu ke tangan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami aman di dalam engkau sebab hidup kami tersembunyi di dalam Kristus. Terima kasih untuk janjimu ya dan amin. Terima kasih Bapak, sampaikan firmanmu, kami siap diberkati, urapi hambamu, urapi kami semua dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, semua yang siap diberkati, angkat tangannya dan bersama-sama berkata, amin. Boleh tepuk tangan, paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Shalom. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara? Tidak ada harapan untuk sakit. Dengan mantap, saudara ku, dengan iman. Bagaimana kabarnya? Tidak ada harapan untuk sakit. Tidak ada harapan untuk lemah. Tidak ada harapan untuk miskin. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Tepuk tangan, paling meriah. Haleluya. Silahkan duduk, saudara. Shalom. 18 September 2020, jam 6 sore, sebulan yang lalu, kita orang-orang Yahudi memasuki perkalenderan atau Sanatovah, tahun baru. Mereka mengucapkannya, selamat tahun baru, happy new year, yaitu dengan kata Sanatovah, selamat tahun baru. Dan tahukah Bapak, Ibu, bahwa tahun 5781 itu orang Yahudi bilang adalah tahun P-Aleb. Apa itu tahun P-Aleb? P itu mulut, Aleb itu alfa. Alfa Omega, Aleb Tab. Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, Alfa Omega. Yang terawal dan yang terkemudian. Saudara, karena ini adalah tahun P-Aleb, artinya tahun mulutnya Tuhan. Atau tahun Tuhan, ada orang menyebutnya tahun Tuhan mengajar dengan mulutnya. Tapi saya lebih suka menyebutnya, ini adalah tahun kita memperkatakan janji Tuhan saja. Bukan berarti setelah tahun P-Aleb nanti kita gak ngomong janji Tuhan. Enggak, tapi satu tahun ini dijadikan momentum untuk kita biarlah hanya perkataan atau janji Tuhan saja yang kita ucapkan dengan mulut kita. Sebab kalau kita mengatakan janji Tuhan, maka yang terjadi dalam hidup kita adalah janji Tuhan. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, ingat bahwa alam semesta ada karena perkataan firman Tuhan. Berarti saudaraku, biarlah kita menaruh perkataan Tuhan, janji Tuhan di dalam hati dan mulut kita. Kita penuhi, saudaraku, kita penuhi mulut kita dengan janji Tuhan. Sehingga yang kita keluarkan dari mulut kita hanya janji Tuhan saja. Amin. Saudaraku, betapa dasyatnya Tuhan kasih kepada kita yaitu mulut, yaitu lidah. Amsal 18 ayat 21 dengan jelas mengatakan bahwa hidup dan mati kita ditentukan, dikuasai lidah. Siapa suka mengucapkannya akan menikmati buahnya. Versi yang lain dikatakan, lidah punya kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Saya ulangi, lidah punya kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Orang yang sempurna, orang yang gak pernah salah dengan lidahnya, surat Yaakobus berkata, dia adalah orang yang sempurna. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat surat Yaakobus. Betapa kecil lidah itu. Kenapa lidah itu kecil? Kalau gede namanya kepala, bukan lidah, saudara. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang lebat. Saya beberapa kali menyaksikan dengan mata saya sendiri, hutan di Kalimantan terbakar, saudaraku. Kebakaran hutan yang lebat itu hanya karena api yang kecil. Nah, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, lidah pun digambarkan sebagai sesuatu yang kecil, tapi tajam, tapi runcing, saudaraku. Dan itu bisa membakar hutan yang lebat. Artinya, perhatikan saya, lidah saudara yang kecil dapat lewat lidah yang kecil ini bisa melakukan kebaikan yang dasyat atau kejahatan yang dasyat. Amin. Tergantung, maka saudaraku, kalau Anda isi lidah Anda dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan, maka hal-hal yang dasyat akan terjadi. Ingat, bangsa Israel keluar dari Mesir kurang lebih 2 juta orang. Tetapi, saudaraku yang bisa berhasil masuk tanah perjanjian, gak lebih dari seribu orang. Saya ulangi, 2 juta orang menerima janji yang sama dari Tuhan. Yaitu janjinya apa? Aku akan menuntun kamu keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan, untuk kamu mengalami yang baik di negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Saudara, 2 juta orang dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Demikian juga, sekian juta orang termasuk Anda dan saya dimerdekakan dari perbudakan dosa. Tetapi, saudaraku, sebagian kecil saja yang bisa menggenapi seluruh janji Tuhan dalam hidupnya. Dan, 90% lebih yang gagal mengalami janji Tuhan, bukan karena Tuhan berdusta, bukan karena Tuhan ingkar janji. Tapi, karena mereka salah dengan lidah mereka. Saudara, apa yang mereka lakukan dengan lidah mereka? Saudara, kita lihat kembali ke Yakubus tadi, nanti saya akan ke sana. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Ayat berikutnya, ayat berikutnya dikatakan, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Ingat, roda kehidupan, roda kematian dinyalakan oleh sesuatu yang kecil ini yaitu lidah kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, pagi ini biarlah lidah kita dinyalakan oleh verman Tuhan, bukan oleh api neraka. Maka kita isi lidah kita dengan janji Tuhan. Penuhi mulut kita dengan verman Tuhan. Halo, katakan amin. Nah, maka Bapak Ibu dalam pandemi 7 bulan kemarin, kita punya program Khatam Alkitab, membaca Alkitab. Untuk apa? Dalam rangka Anda merenungkan, Anda membaca verman, isi verman. Sebab saudaraku, saya bisa berbahasa Jawa sebelum saya sekolah. Saya gak diajar oleh guru saya bahasa Jawa, baru saya bisa bahasa Jawa. Kenapa? Karena di rumah, di tetangga saya, semua berbahasa Jawa. Sehingga otomatis saya berbahasa Jawa. Artinya begini, waktu Anda terbiasa dengan memperkatakan verman di rumah Anda, orang tua, istri, suami, orang tua, anak-anak terbiasa membacakan verman dengan baik-baik. Saudaraku, dengan sendirinya verman itu tanpa disadari atau disadari akan masuk dalam memori kita dan itu yang kita keluarkan. Betul? Saudaraku, saya belajar bahasa Inggris tapi sampai hari ini gak bisa berbahasa Inggris. Itu aneh kan? Saya gak belajar bahasa Jawa, saya bisa berbahasa Jawa. Saya belajar bahasa Inggris di sekolah dari SMP, SMA, saudaraku, kuliah, tapi gak bisa bahasa Inggris sampai hari ini. Bahasa Jawa saya gak pernah diajar, tapi umur 4-5 tahun saya udah fasih bahasa Jawa. Anda tanya saat saya umur 4 tahun, bahasa Jawanya aku, saya apa, kue siapa, kamu itu apa, saya udah apal. Karena apa? Itu yang saya dengar. Maka Bapak Ibu verman Tuhan berkata dalam kitab ulangan, Tuhan berkata kepada Musa, kepada orang Israel, Perdengarkanlah janji Tuhan saat di perjalanan, saat di dalam rumah, saat di depan pintu, kamu dan anak-anakmu selalu perkatakan janji Tuhan. Betul? Ini membuat mereka, saudaraku, membiasakan mereka untuk mendengar janji Tuhan. Ingat baik-baik, saudaraku, anak panah dibuat runcing. Kenapa? Sebab anak panah itu tajam. Sehingga saat dia dilepaskan, dia bisa masuk dan membunuh seseorang, saudaraku. Demikian juga lidah itu tajam. Dan sebelum anak panah dilepaskan, dia harus ditarik kuat-kuat, ditarik busur. Ini berbicara sebelum kamu melepaskan anak panah yang keluar dari lidahmu, pikirkan dulu apa yang kamu katakan. Maka pemasmur berkata, hendaklah, isilah tabung panahmu dengan janji Tuhan. Maka saat dilepaskan dengan mulutmu, hanya perkataan firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Kata-kata yang keluar dari mulut seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Isilah tabung anak panah kita, yaitu perbendaraan hati dan mulut kita dengan firman Tuhan saja. Maka setiap kata-kata yang keluar, hanya janji Tuhan. Dan kita akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Saudara ku, betapa kecil yang lidah, tapi kuasanya dasyat. Halo, Anda bisa menjadi suami dan istri karena lidah Anda. Yaitu iya, betapa hebatnya hanya perkataan, aku hari ini mengambil engkau menjadi istriku. Kemudian seorang pemudi berkata, aku menerima engkau jadi suamiku. Setelah itu, saudara ku, pasangan pemuda-pemudi ini berjalan. Ya, berganteng tangan, berpelukan. Dan kemudian, gak lama kemudian, si pemudi ini tiba-tiba perutnya membesar, membuncit. Tapi semua berkata, sah, normal. Kenapa? Dimulai dari lidah. Demikian juga, perceraian, perpisahan, saudara ku perkelahian, saudara ku perang. Satu bangsa dengan bangsa, satu kerajaan dengan kerajaan, juga dimulai dari lidah. Jadi dari sini kita ngerti, sehatkah Anda, makmurkah Anda, sakitkah Anda, itu dimulai dari lidah kita. Maka sebelum kamu lepaskan, isi tabung panahmu dengan janji Tuhan. Sehingga yang kita lepaskan, hanya janji Tuhan, dan itu yang kita akan terima dalam kehidupan kita. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan amir. Saudara ku kembali ke Yusrat Yakobos, versi yang lain, saudara ku dikatakan demikian. Begitu juga dengan lidah kita, meskipun lidah kita ini kecil, namun ia dapat menyombongkan diri tentang hal-hal yang besar. Bayangkan betapa besarnya hutan dapat dibakar oleh api yang sangat kecil. Etnam, dikatakan demikian. Lidah sama dengan api di tubuh kita. Ia merupakan sumber kejahatan yang menyebarkan kejahatan ke seluruh diri kita. Saudara ku, kejahatan bicara apa? Sakit, penyakit, kelemahan. Dan sebagainya dimulai dari lidah saudara. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, saya katakan buat saudara, saya mengatakan selalu yang positif. Saudara, saya selalu, saya pernah ada di titik yang rendah, saya pernah ada di posisi yang rendah, tapi saya gak pernah berkata bahwa ini adalah akhir segalanya. Sebab fakta selalu berubah. Dengarkan baik-baik, saudara hari ini cuaca cerah, tapi kita gak tahu nanti malam. Kita gak tahu besok pagi, kita gak tahu sama dolar, yuan, bisa up-down-up-down. Termasuk suasana atau perekonomian, bisa up-down. Tapi verman Tuhan tidak naik dan turun. Verman Tuhan tetap. Maka isi tabung panahmu dengan verman. Amin. Amin. Sehingga saat dilepaskan, ingat baik-baik, itu tajam sekali. Ingat saudara ku, coba tanya sama orang-orang ya. Bapak-Ibu bisa lihat ya. Perceraian begitu banyak dimulai dari mana? Lidah. Betul apa betul? Halo? Anak bodoh, dimulai dari mana? Lidah. Maka saudara ku, sekalipun faktanya anakmu bodoh, anakmu nakal, anakmu brengsek. Jangan mengatakan yang seperti itu. Katakan verman Tuhan. Bagaimana dengan anakmu, saudara? Ingat baik-baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, dimulai dari perkataan yang baik. Waktu kau mengatakan suamimu baik, istrimu baik, makanya kenapa? Saudara ku panggil, ya orang pacaran panggil pacarnya Hane, Hun, Sayang. Karena apa? Dia mengharapkan betul. Ini adalah Hane, madu, manis. Gak ada orang bikin toko, nama tokonya bangkrut. Gak ada. Karena kita mengharapkan yang baik. Demikian juga saudara ku, ingat waktu kamu lepaskan sesuatu yang baik. Yang baik itu terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Oke, kita lihat sekarang 1 Petrus 3. Saudara ku, langsung saja pada versi BIMK-nya. Di dalam Alkitab tertulis, orang yang mau menikmati hidup. Adakah di sini yang mau menikmati hidup? Oh, yang mau menikmati hidup lembekkan tangannya. Amen. Dan mau mengalami hari-hari yang baik. Siapa yang mau mengalami hari-hari yang baik? Kesehatannya baik. Rumah tangganya baik. Bisnisnya baik. Halo. Amen. Keuangannya baik. Amen. Apa yang harus Anda lakukan? Dia harus menjaga mulutnya. Supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat. Dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Bapak Ibu, karena kejahatan, karena perkataan yang jahat, orang masuk penjara. Karena perkataan yang buruk, orang bisa sakit. Karena perkataan yang tidak baik, hal yang tidak baik terjadi. Maka dikatakan, siapa yang mau menikmati hidup. Hidup kita satu tahun, dua tahun, sepuluh tahun, selama-lamanya. Kita bisa menikmati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kemakmuran. Yang mau lembekkan tangannya? Wow. Dan mau mengalami hari-hari yang baik. Every day is good day. Siapa yang mau every day is good day? Dia harus menjaga mulutnya. Supaya tidak ngomong yang jahat. Sudara. Maka saya katakan begini, Bapak Ibu. Isi tabung panahmu supaya kamu tidak ngomong yang jahat. Dengan apa? Dengan firman. Maka ibadah seminggu sekali tidak cukup. Kenapa? Apalagi di suasana yang new normal, yang tidak normal ini. Sudara. Ibadah cuma satu jam. Dengar korban cuma setengah jam. Ibu-ibu, sudara ku, nonton drakor seminggu tiap hari. Betapa, sudara ku, Anda bisa lihat. Yang Anda masukkan, itu drakor, sinetron. Halo? Ya, toh iya. Aku saja, gue tahu kok. Haleluya. Betul apa, betul? Sudara ku, Anda cuma denger korban setengah jam. Setiap hari Anda drakor, sinetron. Keluar-keluar, blackpink, sudara ku. Itu yang terjadi. Tetapi kalau Anda dengar firman, ingat. Seperti tadi saya katakan, saya bisa bahasa Jawa karena sekeliling saya berbahasa Jawa. Saya diajar bahasa Inggris. Seminggu tiga kali tuh pelajaran bahasa Inggris waktu SMP. I am, you are. Tidak bisa ngomong Inggris sampai hari ini. Tapi coba, sudara ku, waktu saya lahir. Katakan saya diculik oleh orang bule, ditaruh di Australia. 15 tahun saya pulang, tidak bisa ngomong Jawa. Betul apa, betul? Saya berbahasa Inggris, betul? Nah, sama. Nah, kalau Anda tiap hari, soalnya ku, drakor, sinetron, sule, tukul, bukan empat mata, bukan dua mata, apalagi barata yuda, dan sebagainya. Anda sedang mengisi tabung panah Anda dengan hal seperti itu. Hati-hati loh, tontonan yang Anda tonton. Hati-hati input Anda. Betul apa, betul? Nah, sama, sudara ku, kalau saya mengisi, maka kenapa, ayo saya anjurkan Bapak Ibu di program Katam Alkitab 5 pasal setiap hari, baca. Pak, apalagi kalau pas kitab tawarik, bilangan, enggak mudeng Pak, enggak ngerti Pak, enggak masalah, baca terus. Sama seperti seorang anak kecil, dia makan bayam, sob, sudara ku ya. Apalagi capcai. Dia enggak tahu. Dia protes ke maminya, mi kenapa bayam terus. Maminya lagi enggak pinter jawab, supaya kamu jadi kayak POPY. Lu bukan, sudara ku. Kenapa kamu dikasih bayam, kasih sayur. Sudara ku, makan aja enggak ngerti. Artinya apa, vitaminnya apa, enggak tahu, enggak masalah, makan terus. Lama-lama anak itu ngerti, dia bertumbuh, oh, badanku jadi besar. Sama, waktu saya baca Alkitab, banyak hal yang saya belum mengerti. Lima tahun lalu saya baca ayat yang sama, saya enggak ngerti. Sekarang saya ngerti. Tujuh tahun yang lalu saya baca, kitab ini apa artinya? Saya enggak ngerti. Hari ini saya tahu. Artinya apa? Makan terus ini firman Tuhan. Sekalipun kita enggak ngerti, lama-lama rohmu bertumbuh, dan engkau sedang mengisi tabung panahmu, dengan janji Tuhan. Suatu kali kamu lepaskan, yang lepas adalah firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, mengatakan amin. Nah, saudara, mari kembali ke tadi, 1 Petrus 3, lihat, tidak membicarakan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat, saudaraku, kita ngertilah yang jahat, tetapi ternyata, ada hal yang bagi orang, bagi dunia itu bukan sebuah kejahatan, tapi dihadapan Tuhan adalah sebuah kejahatan. Yaitu apa? Ngomel, gerutu, ngeloh, bersungut-sungut. Anda mengatakan yang jahat tentang presiden, Anda mengatakan yang jahat tentang tokoh-tokoh pemimpin negara, Anda bisa melanggar undang-undang ITE, Anda ditangkap, Anda dipenjara. Tapi kalau Anda menggerutu, Anda ngomel, aduh Indonesia gini terus, Anda gak akan dituntut, karena gak dianggap sebagai sebuah kejahatan. Anda ngomel, aduh hidup naik turun gini terus gimana ya, ekonomi susah begini, ini suasana pandemi, Anda gak dituntut, karena memang itu fakta. Tetapi dihadapan Tuhan, itu adalah sebuah kejahatan. Kenapa saudara? Ternyata yang membuat 1 juta 900 ribu sekian, gak masuk negeri kanaan, gak mengalami janji Tuhan, bukan karena jahat yang lain, karena ngeloh, ngomel, ngeloh. Dan saya mau katakan, ngomel, ngeloh, ngeloh adalah ekspresi dari orang yang tidak mempercayai janji Tuhan. Saudaraku, apapun keadaanmu, fakta bisa berubah-ubah, tapi janji Tuhan gak pernah berubah. Anda lihat, saudaraku, 10 pengintai, mengatakan hal yang jahat, mana ayatnya tadi, 10 pengintai, mengatakan yang jahat, dan berkata dusta, kepada Musa, dan kepada 2 juta orang Israel. Mereka ngomong apa? Mereka bilang begini, yang pertama, mereka ngomong fakta, memang negeri yang kita intai, itu negeri yang baik, makmur, penuh susu dan madunya. Tetapi, ini yang mereka mulai, berkata yang jahat. Tetapi negeri itu dipenuhi dengan raksasa, dan kami lihat mereka, seperti kami belalang, dan mereka besar, demikian juga, mereka melihat kami. Pertanyaannya, saudara, yang pertama, mereka mulai mendustai, bangsa Israel, dengan kata-kata, seperti itulah mereka melihat kami. Kapan pengintai, dan yang diintai, ketemu, ada komunikasi? Tidak pernah ada. Kalau mereka ketemu raksasa-raksasa, pengintai itu akan mati. Mereka tidak ketemu, mereka mengintai, spionase, mereka lihat raksasa. Dan yang saudara ku, itu mereka mulai, berkata dusta. Dan kemudian, waktu 10 pengintai ngomong seperti ini, ngomong dusta, ngomong fakta, ngomong jahat, kenapa mereka tidak melihat bahwa Allah itu besar? Kenapa mereka tidak percaya bahwa Allah sudah melepaskan mereka dari Mesir, dari tangan Firaun? Kenapa mereka malah mempercayai, suratku, keadaan yang ada? Anda lihat, gara-gara perkataan ini, seluruh Israel tidak masuk atau tidak mengalami janji Tuhan. Perhatikan baik-baik, kenapa saya katakan itu dusta? 40 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, perhatikan, 40 tahun kemudian, Yosua nyuruh dua pengintai, untuk masuk negeri perjanjian. Dan dua pengintai itu, sudah ketemu dengan Rahab si pelacur. Apa yang Rahab katakan? Perhatikan, Rahab berkata begini, ketika kami mendengar, Allahmu membawa kamu keluar dari Mesir, dengan tangan yang kuat. Ketika kami mendengar, Allahmu menuntun kamu dengan tiang awan, di waktu pagi, dan tiang api di waktu malam. Ketika kami mendengar, Allahmu membelah laut teberau. Ketika kami mendengar, Tuhanmu memberikan roti setiap pagi, dan burung puyuh setiap sore. Ketika kami mendengar, apa yang Allahmu lakukan buat kamu, tawarlah hati kami, dan takutlah kami, dan patahlah semangat kami, untuk menghadapi kamu. Rahab gak berkata, ketika kami melihat engkau hebat? Enggak. Rahab gak berkata, ketika kami melihat orang Israel kuat? Enggak. Yang Rahab katakan, ketika kami mendengar, Allahmu hebat, hancurlah semangat kami. Dengar baik-baik, krisis, resesi yang ada, tidak menghancurkan saudara. Sebab apa? Kita punya Allah yang hebat, yang hidup, yang masih melakukan, perkara-perkara yang dasyat. Katakan amin. Saudara ku justru musuh yang gemetar. Amin. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Kolosetika E3 berkata, hidupmu tersembunyi, di dalam Kristus. Tersembunyi dari wabah, tersembunyi dari virus, tersembunyi dari penyakit, tersembunyi dari resesi, tersembunyi dari krisis, yang membuat Petrus tenggelam, bukan badai, dan bukan gelombang laut, tapi karena dia tidak lagi melihat janji Tuhan, dia melihat sekelilingnya. Saya mau katakan buat saudara, betapapun berat tujuh bulan kita lewati, ini gak akan membuat bisnismu, hidupmu tenggelam, sebab sumber kehidupan kita, hanya Yesus saudara ku. Keput tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya. Markus 11 E25-24 berkata demikian, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, baca sama-sama, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. yaitu apa? Apa yang kita ucapkan? Sekali lagi, ada beberapa karyawan, sebuah perusahaan swasta, tentunya jemaat, datang ke saya pak, dia mulai ngeluh, mulai ngomel. Kenapa? Ya suasana gini, gaji dipotong, masih syukur kamu punya gaji, sekalipun dipotong. Tour leader saya, Arifin, 20 kali saya dengar dia ke Israel, Anda tahu, 7 bulan gak ada pemasukan travel, mau jualan tiket, siapa yang beli, semua udah online, traveloka, pegi-pegi, pulang-pulang, semua udah ada, dan apa yang dia lakukan? Dia, bisnis sekarang, panu gada, apa-apa yang lu perlu, gua ada, saudara. Saya sebut temen saya ini, saya bilang, Vin, saya saksikan di gereja gue ya, oke gak apa-apa pak, Arifin Mall, saudara. Karena kamu mau cari apa, dia akan mengusahakan. Bapak ibu, dia bilang ke saya, pak karyawan saya, saya gaji, hanya 35%, sorry 30%, sepertiga, saya gaji. Terus, gua kerja nih pak, saya kerja nih, gini, untuk apa? Untuk ngegaji karyawan. Kalau gak mau, ya silahkan keluar. Saudaraku, dia sebagai bos, sebagai pemilik perusahaan, dia kerja, serabutan, jual apa aja, demi, supaya karyawannya tetap kegaji. Anda lihat, kalau kita lihat hanya dari satu sisi, yaitu sudut mata karyawan, kok dipotong? Tapi coba lihat dari sudut mata, pemilik perusahaan, dia bekerja apa aja, supaya karyawan bisa kegaji. Maka, dalam situasi gini, saudaraku lihat, mengeluh, mengumel, menggrutu adalah ekspresi, dari kekhawatiran, dan ketakutan. Dan Yesus berkata, kekhawatiran, ketakutan, tidak menambah sedikitpun, dalam hidupmu. Tapi pengucapan syukur, akan segera meraih, apa yang Tuhan janjikan, dalam hidup kita. Amin? Amin? Tepuk tangannya kurang keras, lalu dikeras lagi. Maka pagi ini, siapapun Anda, yang online, maupun yang on set, yang di rumah, suami pulang, dengan gaji mungkin dipotong 50% dari perusahaan. Situasi seperti ini, dialami oleh seluruh dunia, mengucap syukur. Situasi keadaan begini, jangan ngomel, jangan menggrutu. Percayai, Tuhanmu besar. Dan orang akan melihat, ketika kami mendengar, Allah Israel, Yesus Kristus, melakukan hal yang besar dalam hidupmu, hati kami takut dan gentar. Itu dia. Amin? Amin? Gak ada lagi alasan, saudaraku. Kemis kemarin saya saksikan, dari sejak saya nyopir angkutan kota, saya sudah nyekolahkan beberapa orang. Dari situ Anda tahu, saya gak pernah mengeluh, dengan apapun yang saya hadapi. Saya menyekolahkan empat anak, saudaraku. Empat anak saya sekolahkan, sebagai seorang sopir angkut. Anda lihat, hidup saya namanya sopir angkut, itu pas-pasan. Tapi saya gak bicara, saya pas-pasan. Saya punya, waktu itu saudaraku, saya punya mimpi, saya punya visi, saya akan jadi pengusaha angkutan terbesar di Bandung. Itu doa saya. Kemudian saudaraku dari sopir angkut, saya jual beli motor, jual beli mobil, saya juga punya visi, surum terbesar di Bandung. Sampai akhirnya Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, saya tetap punya visi. Waktu Tuhan panggil jadi gembala, saya akan membangun gereja terbesar di Bandung. Saudaraku, saya gak pernah ngeluh. Maka bentuk saya gak pernah ngeluh, saya bisa menabur. Orang yang mengomel, orang yang mengeluh, dia gak akan bisa berbagi dengan sesamanya. Hanya orang-orang yang bersyukur, dia bisa membagi. Oh sorry, orang yang mengeluh, dia bisa berbagi. Apa yang dibagi? Keluhannya, saudaraku. Gerutuannya, omelannya, dan itu bagaikan virus penyakit cancer yang menular. Mari saudaraku, tabur perkataan baik, perkataan syukur, saling menguatkan. Kalau Anda ketemu teman, sesama karyawan, mungkin saudara hari ini dipotong, gajinya oleh perusahaan, bilang mengucap syukur. Kenapa? Kita masih punya kerjaan, itu bersyukur. Amen. Amen. Anda lihat, saudaraku, Yesus berkata, jika kamu percaya, dan berkata kepada gunung ini, gunung persoalan, gunung resesi, gunung masalah, bukan untuk dikeluh kesai, tapi untuk kita perkatakan, beranjaklah, dan tercampaklah ke dalam laut, dalam nama Yesus. Maka, saudaraku, setiap hari saya selalu berkata, musim pandemi telah berakhir. Bapak Ibu, saya melihat begitu banyak kesaksian, orang-orang sudah disuap positif COVID, dan dalam keadaan demam panas, saya ngomong sama mereka, saudaraku lewat WA, ikuti perjamuan Tuhan tiap hari, deklarasikan musim pandemi selesai, dalam tubuhmu Christ in you, dan saya melihat, saya melihat kesaksian, saudaraku, puluhan, bahkan ratusan kesaksian, baik jemaat, baik teman-teman, keluarga jemaat, mujizat kesembuhan terjadi di mana-mana. Amin, amin, haleluya, bahkan satu bapak di kelapa gading, saudara, sudah gak bisa jalan karena cancer, cancer apa? Budion kemana? Porstat dan cancer tulang, saudaraku, dia udah gak bisa jalan. hari ini saudaraku, dia bisa berjalan, dan setiap malam, dia sekarang ikut ibadah perjamuan Tuhan, dia ngomong sama keluarga besarnya, ikut perjamuan Tuhan, ikut perjamuan Tuhan, setiap malam, deklarasi firman. Dengar baik-baik, di masa seperti ini, saya mau katakan, selalu ada pengharapan, bagi kita yang percaya, hari ini isi tabung panahmu, isi tabung panahmu, dan kemudian, setelah itu kau tarik, lepaskan anak panah yang tajam itu, dan anak panah itu adalah, janji Tuhan saja. Alam semesta, terjadi karena perkataan Tuhan. Bartimius, melek matanya, karena perkataan Yesus. Saudaraku, dengarkan baik-baik, lima roti, dua ikan, cukup untuk lima ribu orang. Waktu Yesus, saudaraku, bukan mengeluh, waduh, apa artinya, untuk orang sebanyak ini? Itu yang dikatakan oleh murid-muridnya. Tapi Yesus berkata, mari bawa kepadaku, lima roti, dua ikan yang gak ada artinya. Apa yang Yesus katakan? Yesus mengangkat tangan, mengucap syukur, dan mulai memecah-mecahkannya, dan lima roti, dua ikan, sangat berkelebihan, untuk lima ribu orang. Saudaraku, mungkin hari ini gaji saudara, dipotong, mungkin penghasilan saudara, bisnis, berkurang. Saudaraku, jangan ngomel, tengadahkan ke atas, ucapkan syukur, dan anda akan melihat, Tuhan melipat gandakan, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Saya terlalu percaya, Yesus masih sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya tutup dengan satu cerita, inspirasi saudara, inspiratif, yang kita sering mendengar. Seekor kuda, terperangkap di sebuah sumur tua yang kering. Dan kemudian, si pemilik kuda pak tua, bingung dengan apa yang harus dilakukan. Dia enggak bisa menolong, mengangkat kuda, sebab dia sendirian. Saudaraku, di satu padang gurun yang sendirian, apa yang dia lakukan? Dia mulai berpikir, daripada kuda ini mati begini, dia kemudian mulai menggali dan menimbun saudaraku. Sumur itu dengan tanah, dengan pasir, dengan kotoran kuda, dilemparkan ke sumur. Dan kuda itu, saudaraku, di punggung kuda, ada tai kuda, ada tanah, ada pasir, ada krikil-krikil kecil, yang menimpa dia. Kuda punya dua pilihan. Pasrah menerima, bahwa dia ditimpuk dengan kotoran kuda, dia ditimpuk dengan pasir, dia ditimpuk dengan tanah, atau dia melemparkan semua yang ada di punggungnya tadi, dia mulai move, dia mulai bergerak. Saat dia mulai bergerak, tambah lama, tambah lama, tambah lama, tambah lama, dia gak sadar, loh, dia sudah muncul di permukaan. Hinaan, tantangan, yang ditimpahkan di punggung saudara. Mungkin bahkan saudaraku, seorang-orang unlike, unlike, unlike. Saudaraku, jadikan itu, saudaraku, batu lompatan, untuk anda next level. Bukan jadi batu yang menimbun dan membunuh saudara. Hidupmu gak tergantung dengan perkataan orang, hidupmu tergantung dengan janji Tuhan. Bangkit berdiri, saudaraku. Angkat roti dengan menangkanan saudara. Malam saat Tuhan Yesus sudah diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan berkata, ini tubuhku, yang dipecah-pecahkan bagimu. Yesus gak berkata, ini melambangkan tubuhku. Perhatikan, Yesus gak berkata, ini melambangkan tubuhku. Tapi Yesus berkata, ini tubuhku, dan ini darahku. Roma 8 E 32, jika dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri bagi kita. Bagaimana mungkin dia masih menahan kebaikan, kemakmuran, kesembuhan, kesehatan, pemulihan, berkat. Dan itu tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Resesi pun dunia, itu gak mempengaruhi saudara. Saratnya satu, siapa yang mau menikmati hidup, dan mau mengalami hari-hari yang baik, buang perkataan jahat dari mulutmu, keluh kesah dari mulutmu, dan perkataan dusta. Isi tabung panahmu, dengan janji Tuhan, dan lepaskan dengan mulut Anda. yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, yang dipecah-pecahkan bagi kita, ambil dan makan, dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tangan-tangan saudara. Yesus mengambil cawan, dan memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, ini darahku. Bapak Ibu yang di rumah, yang sakit, di bagian manapun, makan tubuh anak domba Allah, yaitu tubuh Yesus yang kau perlukan untuk kesembuhan, dan minum darah Yesus pagi ini, kesembuhan menjadi milikmu. Yang percaya di darah Tuhan Yesus, dengan hormat dan pengucapan syukur, kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan-Mu naikkan syukur. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu, terima kasih untuk keselamatan, untuk kesehatan, untuk kemenangan, untuk kemakmuran, yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan berkati mereka semua, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, semua yang percaya diberkati, berkata, Amin. Dan mari buka hatimu, angkatkan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah, dari Bapak di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manisnya, roh kudus menyertai memberkati engkau, dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati, berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Betani Fresh Nointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih.